Ya, untuk materinya bisa diunduh di Google Classroom Bagi yang baru bergalung juga bisa dilihat ya Nah, jadi ini saya share screen materi kita Nah, oke, jadi ini materi yang akan kita bahas hari ini Jadi di pertemuan sebelumnya itu sudah saya sampaikan pengenalan dari mata kuliah kita Jadi untuk hari ini kita membahas tentang materi yang ada namanya audit sistem informasi Jadi topiknya adalah audit sistem informasi Jadi di minggu lalu, di minggu lalu itu sudah saya sampaikan bahwasannya di dalam pembuatan untuk manajemen proyek Manajemen proyek itu ada di beberapa tahapan di mana yang pertama dia merencanakan Kemudian mengidentifikasi, kemudian mengevaluasi, mendokumentasikan temuan-temuan Dan laporan akhir yang akan dilaporkan kepada owner Ya, masih ingat ya Nah, jadi untuk audit sistem informasi juga Yang kita bahas itu tetap dia mengacu ke situ Yang lima ini Di mana di dalam mengaudit, namanya audit ya Mengaudit itu namanya bahwasannya Kalau dikatakan mengaudit, berarti dia memeriksa ya Nah, di mana untuk mengaudit itu Ada fase sampai fase 5 Ya, fase pertama 2, 3, 4, 5 Jadi sebelum kita bahas nanti kita membahas dulu tentang Yang namanya audit Audit itu apa Pengertian sistem itu apa Pengertian informasi apa Jadi biar bisa Anda pahami sebenarnya audit sistem informasi yang dimasukkan itu seperti apa Ya, nah jadi sebelum ini Di minggu lalu juga Di minggu lalu itu kan Anda itu membentuk satu kelompok ya Dan nama-namanya sudah disampaikan sama saya Jadi nanti kalau jum kita ini berakhir Berarti Anda itu beralih tetap ke yang namanya gisi Ya, di gisi itu nanti ada saya kasih tugas Tugas pertama kita untuk hari ini Dan tugasnya itu adalah berkelompok ya Nah, nanti untuk pengerjanya dan dikerjakan itu satu minggu Dan hasil pengerjanya itu saya minta di minggu depan Oke Nah, jadi nanti saya kasih hanya soalnya saja Nah, jadi sebelum kita membahas tentang topik kita Kita ada di sini dikatakan bahwasannya paradigma belajar itu Ya, paradigma belajar Oke Nah, ini ntar dulu ya Masih bisa didengarkan kan? Masih Oke, nah jadi paradigma belajar itu Ada beberapa Yang saya sampaikan yang pertama Ya, namanya paradigma belajar Biar Anda ke depannya nanti Memahami tentang Audi Paradigma belajar itu Dari tidak mengerti menjadi sangat mengerti Yang pertama Itu paradigma belajar ya Kemudian yang kedua itu Dari tidak menguasai menjadi trampil Oke, kemudian Yang ketiga dari ugal-ugala menjadi sopan Ya, itu paradigma belajar Kemudian dari tidak bisa bergaul menjadi presenter Ini hanya pengantar sama Anda Bawasannya paradigma belajar itu mampaknya untuk apa Ya Nah, kemudian Selanjutnya itu bagaimana Cara belajar itu biar Di masa pandemi saat ini Anda itu niat belajar itu Biar lebih tinggi gitu Ya Jadi belajar itu Tidak dapat mengajari orang apapun juga Yaitu Anda hanya dapat membantu dirinya untuk menemukannya sendiri Jadi sama di masa pandemi sekarang ini Anda itu dituntut adalah belajar-belajar mandiri Ya Apalagi kalau daring sekarang ini kan Untuk menguasai materi itu kan pastinya Kurang sesuai dengan menurut pemahaman Anda Apalagi kalau praktek Melalui daring itu pastikan Kurang pas Ya Jadi intinya adalah diri Anda sendiri untuk belajar Jadi Yang perkulian itu Itu hanya pengantar saja Ya Nah, jadi kita akan membahas tentang materi kita Pengantar saja Kita membahas dulu tentang audit sistem informasi Ya, atau disebut dengan audit SI Definisinya apa Sebelum memahami ini Yang pertama sekali kita memahami tentang audit dulu Ya Nah, audit itu Bisa dikatakan bahwasannya Audit adalah proses sistematis Mandiri dan terdokumentasi Untuk memperoleh bukti audit Oke, jadi sebelum saya lanjut Nanti kalau mati tiba-tiba jumnya Nanti lanjutnya di GC ya Nah, jadi lagi yang baru Cuma nanti videonya akan saya upload Bagi kawan-kawanmu nanti yang bisa ikut Ini bisa dibuat sebagai materinya Nah, namanya audit Kemudian kriteria audit Ya, sejumlah kebijakan Sejumlah kebijakan prosedur Atau persyaratan yang dipakai sebagai rujukan Ya, kemudian bukti auditnya apa Yaitu rekamannya Pernyataan mengenai fakta Atau informasi lain yang terkait dengan kriteria audit Dan dapat diverifikasi Itu bukti audit Jadi mengauditi itu adalah Bahwasannya kita melihat Apakah dia kebijakan yang dibuat itu ada Apakah dia prosedur atau persyaratan yang dipakai itu Ada ditetapkan Jadi dari hasil audit inilah Dilihat dia tingkat kesuksesan Dari sebuah proyek yang diberikan Nah, kemudian temuan audit itu Hasil evaluasi dari bukti audit Yang dikumpulkan terhadap kriteria audit Jadi kalau bisa disempulkan Dari yang kriterianya Dari buktinya Dari temuannya Bisa dibuktikan bahwasannya Kesimpulan dari audit Itu adalah hasil dari suatu audit Yang disampaikan oleh tim audit Setelah mempertimbangkan tujuan audit Dan seluruh temuan audit Jadi yang namanya audit itu adalah hasil Sama seperti ini Kalau misalnya untuk agreditasi Contoh kita buat jurusan Anda TGI itu untuk diagreditasi Tentunya harus ada dulu auditnya Audit yang di dalam itu apa? Auditnya itu adalah Misalnya sistem pembelajaran Yang ada dilakukan selama A2 semester bagaimana Kurikulum yang digunakan itu bagaimana Dan kemudian mahasiswa yang mendaftar itu bagaimana Apakah ada yang biasiswa Ada yang non-biasiswa Nah, itu salah satu dari bagian dari audit Nah, kemudian Selanjutnya Audit pihak satu Audit pihak pertama Yang maksudnya itu adalah audit internal Dinamakan audit internal Pihak satu Yaitu audit yang dilakukan oleh Atau atas nama organi sendiri Untuk tujuan internal Nah, jadi yang dinamakan audit itu Ada yang internal Kemudian yang kedua Audit yang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan Dengan organisasi Contohnya Bisa mengaudit itu Pelanggan, pemerintah, pemasuk, dan lain-lain Tergantung sama kasus yang akan diaudit Kemudian kalau pihak ketiga Itu bagian eksternal Berarti dari luar Nah, untuk yang ketiga ini Bagian dari eksternal Bertentunya tim yang untuk mengaudit Itu sudah dibarengi dengan Satu sertifikat Yang bisa diakui Atau biasa dikatakan konsultan Nah, kalau sering Anda dengar kata konsultan Konsultan ini sering mengaudit Jadi kata audit itu tentunya sudah pernah Anda dengar Dan sudah sering Kata mengaudit Cuma permasalahannya adalah Kita akan mengaudit sistem Nah, itu dia Kalau yang sering Anda dengar itu adalah Misalnya di perusahaan Anda Datang untuk mengaudit Nah, itu kan nyata Sekarang permasalahannya adalah Kalau sistem informasi itu kita audit Itu seperti apa? Apa yang diaudit? Itu yang harus kita pahami Karena kita di dunia komputer Yang kita pahami itu Kata audit dalam komputer itu seperti apa? Beda dengan kenyataan yang sehari-hari Yang Anda dengarkan Nah, jadi untuk memahami itu Ada namanya prinsip audit Prinsip audit itu apa? Yang pertama dia Ada perilaku etis Atau ethical conduct Atau didamakan perilaku etis Ini dapat dipercaya Punya integritas Dapat menjaga kerasiaan Dan berpendirian adalah penting Dalam pelaksanaan audit Nah, ini dia perilaku yang etis Kemudian prinsip yang kedua Prinsipnya itu adalah Penyajian yang fair Kewajiban untuk melaporkan secara benar Dan akurat terhadap temuan Kesimpulan hasil audit Dan laporan audit Kemudian ada kesermatan profesional Ini yang paling tinggi Kesungguhan ketetapan penilaian dalam audit Yaitu yang memiliki kompetensi adalah Hal yang sangat penting Nah, jadi artinya disini Dalam prinsip audit Itu ada dia prinsip yang dikategorikan Ada dia prinsip audit kategori Dia berperilaku etis Kemudian ada yang berkategori Yang penyajian yang fair Jadi tergantung kategori Yang akan dia audit Nah, misalnya Kalau kategori dia untuk audit kampus itu Yang mana? Auditnya adalah yang sudah dia professional care Nah, itu dia Nah, kemudian ada dia yang namanya mendiri Kalau mendiri ini berarti auditnya itu Ada dari perusahaan itu sendiri Atau dari satu unit itu sendiri Ada yang mengaudit Itu dari dalam Yang mendiri Auditor tidak terkait dengan kegiatan yang dia audit Dan bebas dari kebiharaan konflik kepentingan Contoh, misalnya gini Contoh, kalau misalnya Saya seorang pengajar Saya akan dia audit Yang mengaudit saya siapa? Nah, jadi berkategorikan Siapa yang mengaudit saya? Ya, apakah dari kategori dari audit ini yang mana? Kalau misalnya mendiri Ya, tentunya Dia mengaudit itu Tidak Ini Berkepihakan Dan konflik kepentingan Nah, misalnya Kalau kawan saya Misalnya mengaudit Nah, tentunya Sudah ada di situ Yang namanya Kepentingan pribadi Ya Nah, kemudian Pengelolaan program audit seperti apa? Nah, jadi di dalam audit pun Itu tidak asal mengaudit Tapi harus ada sistem pengelolaannya Seperti apa Nah, di sini pengelolaannya Program audit itu yang pertama Langkah yang pertama dia Adalah pembuatan rencana program audit Nah, jadi dibuat dulu programnya Kemudian Diimplementasikan lah Program audit yang sudah Direncanakan sebelumnya Nah, kemudian Setelah diimplementasikan Dijalankan dia Monitoring dan peninjauan Program audit Nah, dari hasil monitoring ini Dan dari peninjauan yang dilakukan Dibuatlah untuk peningkatan Program auditnya Nah, jadi ini ada Empat Tahapan pengelolaan program audit Nah, selanjutnya Di pengelolaan program audit Ini tahapan yang tadi Yang pertama dia tadi Adalah perencanaan program Yang kedua Ada penunjukan auditor Ini tahapannya Ini diagramnya ya Nah, setelah dia mempersiapkan Jawal Baru dilakukan pelaksanaan Nah, setelah terjadi Dia sudah dilaksanakan Berarti dia Merangkum hasil Yang sudah dilaksanakan ini Nah, biasanya Muncul dari soal itu Dari sini Misalnya diminta Diagramnya itu Untuk pengelolaan program audit Tahapan yang ini Yang diminta Jadi, kalau saya nanya Nanti ada soal Anda itu diminta Untuk mengaudit Sebuah kasus Yang Anda lihat ini Oke Nah, jadi Untuk Tahapannya Kalau lapang audit Itu selalu ada perencanaan Pelaksanaan Dan laporan Nah, jadi Apa yang dilaporkan Itu adalah hasil dari Yang dilaksanakan tadi Sebelum dilaksanakan Dibuat dulu Perencanaan Untuk pengauditan Nah, aktivitas audit itu Apa? Nah, pengaktifian Untuk aktifasi audit Yang pertama adalah Inisiasi audit itu Langkah yang pertama Kemudian yang kedua Menunjukkan dokumen Kemudian menyiapkan On-site audit Ya Nah, kemudian Pelaporan audit Dan menyelesaikan audit Audit flow up Nah, maksudnya disini Untuk aktivitasnya itu Tahap yang dilakukan ini Kalau pelaporan ini Ya Ini yang Kalau dipahami Kalau dikerjaan Nyata bisa Tapi Kalau di bagian Dalam Sistem informasi Yang mau diaudit Untuk membuktikan Itu seperti apa Nah Kenapa Mesti dilakukan Audit Audit seperti ini Kedalam sistem informasi Ya Nah Jadi untuk penundukan ini Nanti Bisa dikatakan Hal yang pertama gini Yang aktivitas audit itu Kenapa dilakukan Yaitu meninja dokumen Nah, meninja dokumen itu Menentukan Kesistuan sistem Nah, jadi Inilah fungsinya itu adalah Apakah sistem Yang kita dibuat Yang dijalankan Misalnya Anda Menerapkan sebuah sistem Yang sudah Anda buat Dalam satu perusahaan Ya Ada dinamakan audit Audit itu dilakukan Untuk apa Yang pertama ini Meninja dokumennya Apakah sistem Yang Anda buat Sudah sesuai dengan Kriteria-kriteria audit Nah, tentunya Kriteria audit Yang dimaksud adalah Sesuai kebutuhan Dari perusahaan tersebut Itu maksudnya Kemudian yang kedua Auditor boleh melakukan On-site VC Auditor ini adalah Dinamakan Ini seorang Yang melakukan audit Ya Jadi yang melakukan Audit Audit itu Dinamakan adalah Auditor Oke Nah, kemudian Bila dokumentasi Belum memenuhi persyaratan Tim leader Mengimposikan tersebut Kepada auditnya Jadi dari hasil ini Disampaikan kepada Dia misalnya Anda pembuat itu Disampaikan lagi Apakah Hasil dari audit itu Seperti apa Dan Kekurangannya apa Nah, itu Bisa disampaikan Di sini Nah, menyiapkan On-site VC Atau dia Rencana Atau Jakwal audit Nah, ini yang tadi Tujuannya Biar memiliki tujuan Dan lingkupnya ada Lingkup itu Artinya adalah Batasan dari Yang di audit itu Sampai apa Kemudian Kriteria auditnya Yang di audit itu Apa-apa aja Jadi biar Tidak melebar Kemudian Sesuai waktunya Dan durasi auditnya Itu harus disiapkan dulu Nah, inilah dia Untuk menyiapkan On-site VC Atau rencana Untuk Jakwal unitnya Untuk melakukan audit Nah, kemudian Pendugasan tim auditor Jadi untuk melakukan audit Itu tidak dilakukan Oleh sendiri Tetapi dilakukan Tim Nah, jadi Tim itu Disusun dia Siapa sebagai tim Ketua auditnya Sebagai anggotanya Kemudian Untuk Timnya itu Selalu Dibarengi dengan Satu Surat Yaitu SK Namanya Nah, jadi Sesudahnya Jadi disini dia Tim itu Merencanakan audit Serta menggunakan Sumber daya Secara efektif Nah, kemudian Yang kedua juga Mengelola dan Mengarahkan Anggota tim audit Nah, ini bisa Bisa nanti Baca Yang saya sampaikan Disini Ada disini Ini nanti Menyiapkan ya Masih Offside semua Masih Offside juga Bisa dibaca Nah, ini Pelaporannya Pelaporan audit Yang diberikan itu Dari aktivitas audit Ya Bentuk pelaporan Yang dilakukan itu Apa? Yang pertama adalah Tujuan audit Tujuan audit itu Apa gitu Tetap seperti yang tadi Jadi harus paham kita Audit itu dilakukan Untuk apa Kemudian Lingkup dari audit itu Lingkupnya seperti apa Nah, kemudian Identifikasi Identifikasi itu artinya Permasalahan yang muncul Permasalahan yang muncul gitu Makanya Dari permasalahan yang muncul itulah Dilakukan suatu audit Nah, jadi Di saat laporan audit Disampaikan Itu harus ada Kemudian Tanggal dan tempat audit Kriteria audit Penemuan audit Dan kesimpulan audit Penemuan ini Maksudnya Dari hasil yang dilakukan Apa yang ditemukan Dari hasil audit itu Berdasarkan dari Lingkup auditnya Dan identifikasi auditnya Nah, ini untuk pelaporan auditnya Nah, kemudian Closing auditnya Yaitu Mengembalikan dokumen Mengakhiri auditnya Dan menyampaikan laporan audit itu Disahkan dan distribusi Nah, ini yang terakhirnya Yaitu disahkan Bahwasannya Hasil audit itu Itu harus jelas Sistem pengauditannya Baru diakui Nah, kemudian Ini ada flow up Ini terakhirnya Memperifikasi tindak ini Kalau sudah selesai Melakukan audit Nah, sekarang kita masuk Mengenal yang namanya Kompetensi auditor Nah, kompetensi auditor Yang dimaksud itu Harus ada Melakukan suatu audit Ya Itu yang pertama adalah Keterampilan dan pengetahuan umum Dan khusus Ya Jadi, ini harus jelas Kalau umum dia Ya, pengetahuan umumnya apa? Yaitu teknik Dia harus memahami tekniknya Prosedur dan prinsip audit Jadi, bukan asal Untuk mengaudit itu Siapa tahu Anda nanti Dijadikan satu tim audit Ya, ini harus Anda kuasai Yaitu pengetahuan umum Dan khusus Yaitu sistem manajemen mutu Dan dokumen referensi Selanjutnya Situasi organisasi Hukum Dan regulasi yang berlaku Nah, jadi pengetahuan ini Harus Anda pahami Kemudian Kalau khusus dia Tentunya yang namanya khusus Berarti Di dalam audit yang dibuat Tentunya Anda harus teknik Dan metode mutu produk itu Harus Anda pahami Anda kuasai Jangan nanti Anda disuruh mengaudit Suatu program Padahal program pun Anda tidak bisa Nah, itu tidak nyambung Berarti di khusus ini Anda sudah Tidak diperbolehkan Mengikuti dalam suatu kompetensi audit Nah, ada atribut auditor Atributnya biasanya Ini sesuai dengan persyaratan yang diberikan Ini tergantung dari Penyeleksi dari audit Yang melakukan Misalnya Ada diplomatisnya Sopan Santunya Disiplinnya bagaimana Kesebarannya bagaimana Kegujurannya bagaimana Perhatian dan Untuk bertanya itu bagaimana Jadi kalau yang diam-diam Tidak bisa Nah, karena itu adalah salah satu Ini biasa ya Masih banyak lagi Biasanya masih banyak ini Dibuat untuk persyaratannya Untuk evaluasi Seorang auditor itu apa? Nah, identifikasi kriterianya Apakah Intinya adalah Untuk menyeleksi suatu Auditor yang dilakukan Apakah sesuai yang dilakukan itu Dengan Topik permasalahan Atau dari kriteria Audit yang dibuat Nah, itu intinya Nah, audit teknologi informasi Inilah yang tadi Kenapa dikatakan Dia mengaudit teknologi informasi Tujuannya apa sih sebenarnya gitu Nah, misalnya di sini Ada kasus Di sini Perusahaan memerlukan Jasa eksternal auditor Untuk melakukan verifikasi Keamanan Serta keakuratan informasi Perusahaan yang bersangkutan Makanya dilakukan Seorang audit Kemudian Perusahaan yang tergolong besar Atau enterprise Memiliki total PGW Di atas 5 ribu Memiliki banyak cabang Bahkan memiliki Jaringan bisnis global Pada umumnya Kalau hal seperti ini Dia pasti memiliki Internal auditor Yang bertanggung jawab Melakukan analisis Yang sama dilakukan Oleh external auditor Nah, jadi nanti Tugas Anda itu Yang saya berikan Itu saya berikan Dalam bentuk cerita Ya Dalam bentuk cerita Dalam suatu kasus Misalnya Perusahaan Di dalam perusahaan itu Ada permasalahan Jadi Anda mengaudit Tentang Sesuai dengan audit teknologi informasi Yang Anda audit itu Sesuai dengan prinsip Yang saya sampaikan sebelumnya Bagaimana di dalam Ini eksternal ya Ini eksternal auditor Nah, kalau dia setelah Di evaluasi oleh internal auditor Umumnya secara resmi Di verifikasi oleh Eksternal auditor Jadi dari hasil internal auditor itu Biasanya Itu disahkan oleh Ya Disahkan oleh Yang auditor eksternal Yang sudah Yang memiliki Sertifikat Yang sudah diakui Itu Maksud dari Audit teknologi informasi Itu dilakukan Ya Kemudian teknik audit itu Apa? Nah ini Auditing around the computer Atau audit Sekitar sistem komputer Ya Yang diaudit apa? Mengaudit komunikasi Informasi di sekitar Sistem komputer perusahaan Nah inilah hal yang diaudit Di dalam teknologi informasi Jadi hal-hal biasanya Kalau Anda seorang Ditugaskan mengaudit Ini harus Anda pahami Nah Kemudian Audit yang dilalui oleh komputer Nah Mengaudit komunikasi Atau informasi yang mengalami Melalui komputer perusahaan Nah ini bagaimana Tentang dia Yang mengalir Komunikasi yang dilakukan Dalam komputer perusahaan tersebut Ya Nah mengaudit Penggunaan komputer Nah Secara logikanya kan Ngapain diaudit gitu Karena kalau kita Dibilang komputer Ya bisa saja Kita bilang dia untuk apa Tapi kalau di perusahaan lain Ya Itu harus diaudit Mengaudit segala aktivitas Yang dilakukan Dalam memakai komputer Yang bersangkutan Kalau kita Disuruh teknik audit Sistem informasi Nah berarti Hal-hal ini Haruslah yang kita audit Di dalam sistem informasi tersebut Nah Ini yang pertanyaan tadi Mengapa Ya Mengapa audit sistem informasi Dilakukan Ya Nah misalnya Dalam satu organisasi itu Yang sering terjadi Makanya dilakukan Sebuah audit Ya Yang pertama adalah Disini ada Sering kehilangan data Nah Jadi dalam satu perusahaan itu Kalau sering kehilangan data Hal data-data yang perlu Maka diperoleh dilakukan Suatu audit Kemudian Ada dia Kesalahan Dalam mengambil Suatu keputusan Ya Kemudian Penyalahgunan komputer Aspek privasi Revolusi penggunaan komputernya Pengendalian Dan audit Teknologi informasinya Dan Kesalahan Dari operasi komputer Dan nilai SW-nya HW-nya BW-nya Nah Jadi ini yang sering dilakukan Kenapa Audit sistem informasi itu dilakukan Karena ini sering terjadi Di dalam satu organisasi Nah Contoh Kita lihat Nah misalnya seperti ini Di ibaratkan ini server Ya Ini server Di dalam Untuk masuk ke server ini Ya Ini top manajernya Kita mau nyampaikan Di sini suatu materi Ya Suatu rahasia Atau data Yang privasi Namanya Kita ibaratkan ya Nah jadi dari sini Ada dia Masukkan ke dalam ini Ya Kan kalau Anda Perhatikan simulasinya ini Untuk nyampe Kedalam top manajer ini Banyak dari Berbagai komputer kan Nah Masuk ke dalam gitu Namun dia ada Back office Ada processing Ada front office Ini yang berperan ke sini Ya Ini ada tiga gitu Dan yang ketiga ini adalah Selalu saling keterhubungan Makanya dia Untuk satu mengaudit ini Yang kita audit Di mana? Di sini Berdasarkan Ini Nah misalnya Kalau yang terjadi itu Kehilangan data Kita lihat Kenapa terjadi Kehilangan data Yang dia audit itu Dari sini semua Ya Itu Makanya Perlu kita lakukan Suatu audit itu Karena dia Hal seperti itu Nah misalnya Gini Di dalam Suatu Sistem informasi Atau suatu komputer Itu bekerja Di dalam suatu Perusahaan Ini Penyerahanan Dari yang tadi ya Misalnya di sini Ada Enam Komputer Komputer yang bekerja Ya Enam ini Harus memberikan Laporan kepada Top manajernya Ini melalui Komputer ya Ini secara Komputerisasi Penyampaiannya Nah Tentunya dia Sebelum Sampai ke dalam Manajer Ya Top manajernya Tentunya kan Sebelum sampai di sini Ada bagian-bagiannya lagi Enggak mungkin dong Seorang tim penjualan itu Disampaikan langsung Ke top manajer Belum tentu Tentunya kan Ada kepala bagian ini Gitu Kalau yang ini Misalnya Kepegawaian Ini kan melapor Kepada bagian Dari Kepegawaian Nah Kepegawaian ini Melapor lagi Kedalam Kepala Divisi Nah Kepala divisi itu Enggak langsung Kedalam top manajer Enggak Dia ke cabang Dari cabang itu Melapor kepada Departemen Baru dari Kepala Departemen itu Melapor ke Direktur Baru dari Direktur lah dia Dilakukan kepada Top manajer Nah Seandainya Seandainya Di dalam top manajer Kesesuaian data itu Enggak ada gitu Atau hilang Salah satu data Atau Mengambil keputusan Yang diberikan itu Salah pengambilan Keputusan Padahal data Yang diberikan Direktur itu Salah Gitu Nah Dari hasil Keputusan yang diambil Kan tentunya Dari bawahan itu Pernah melakukan Tentunya Harus banding dong Gitu Dipertanyakan Ya data yang saya berikan Enggak seperti itu Sebelumnya Gitu Ya tentunya Harus ada yang melakukan Audit kan gitu Dilakukan audit Dimana Letak kesalahannya Nah Makanya Dilakukan Tahap-tahapan yang tadi Itu Sebenarnya Tujuannya Mengapa dilakukan Audit sistem informasi Nah Jadi kalau ini Dia kita lihat Ya Berarti ini Tidak langsung Ke top manager Tapi ke bagian-bagiannya Juga Jadi pada saat Kita melakukan Audit Ini harus kita Zalani dia Mulai dari awal Sampai ke atas Jadi Nampak dia nanti Dimana letak Kesalahan Yang Dimaksud Tidak Kesesuaian data Tadi Nah Itu Maksudnya Nah Kemudian Di sini Kalau Anda Perhatikan ini Ini sudah masuk Kedalam database Database komputer Nah Karena kita Membahas Di dalam komputer Yang kita audit Di dalamnya itu Adalah Database-nya Database-nya Yang kita audit Jadi kalau Seperti ini Ini secara Nyata Perhatikan orangnya Gitu Misalnya Saya seorang Bagian produksi Yang melapor Saya ke bagian Kepala bagian Sekarang Kalau dia berbahasa Komputer Ya seperti ini Yang dia audit itu Apanya Yang dia audit adalah Isi yang di dalam Yaitu Dinamakan database-nya Bisa sampai sini Pahami ya Nah Ini kalau komputer Gitu Ya kalau nyata Bisa aja Jumpa isi Jumpa ini Jumpa ini Gitu Tapi kalau sudah Secara online Nah Itu yang susah Akan kita audit Gitu Makanya Diperlukan suatu Tim Di dalam tim itu Ada seorang IT-nya Orang analisisnya Ada programmer-nya Itulah Makanya Perlu dilakukan Satu tim Untuk melakukan Suatu audit Ya Nah Itu yang tadi Kenapa sering Dilakukan sistem Formasi Yang pertama Itu sering Kehilangan data Data Merupakan sumber daya Yang kritikal Bagi Kelangsungan Operasi Organisasi Jika data Itu hilang Tidak sesuai Dengan yang Sudah dipakati Maka dibutuhkanlah Suatu audit Nah Kemudian Kesalahan Mengambil Keputusan Nah Kesalahan Mengambil Keputusan itu Dikarenakan Gara-gara apa Ya informasi Yang tidak sesuai Yang disampaikan Kepada Si Pemberi Keputusan Nah Jadi Kemudian Penyalahgunan Komputer Nah Penyalahgunan Komputer itu Bisa Dikategorikan Banyak Ya Mungkin Di dalam Penyalahgunan Komputer itu Karena mungkin Ada hacking Ya Kemudian Ada virus Di dalamnya Sehingga Datanya itu Berhilangan Bisa aja Kemudian Ada Akses Fisikalnya Penghancuran Atau Pencurian Nah Jadi Hal-hal Seperti inilah Yang dilakukan Belum tentu Sehingga Dengan ini Kita lihat Keputusan yang Diberikan itu Bisa kita Sesuaikan Betul atau Tidak Soal keputusan Yang diberikan Atau Ada juga Dia Ancaman Dari pihak Internal Atau Internal Yang paling Berbahaya Ada yang Tidak suka Dengan Anda Data itu Dirusap Kemudian Atau Dihancurkan Nah Itu bisa Jadi Nah Seperti itu Kira-kira Nah Jadi Sebenarnya Kalau untuk Masuk audit Sistem Formasi Lebih jelasnya itu Kita langsung Masuk ke Aplikasinya Karena Belum dia Materi sampai sana Pengujian Ya saya rasa Nanti dengan ini Teori-tori yang ini Kita buktikan Di dalam Aplikasi itu Bisa kita lihat Nanti Maksud yang dari Simulasi-simulasi Videonya tadi Bisa Kita lihat Gitu Nah Jadi Sampai disini Nanti bisa Anda Baca semua ya Ini tinggal sedikit lagi Yang saya Pahami dulu Ini bisa dibaca Nanti bagaimana Proses audit ya Silahkan Anda Buka GC-nya Dibuka dulu GC Anda Di situ ada tugas Ya Masih sempat Saya rasa Ada tugas Tugas yang saya Berikan itu Ini Bisa dilihat kan Bisa Bisa nggak Bisa Pak Ini GC kan Buka GC Anda Di sini ada tugas Saya berikan tugas Sampai jumpa